selamat datang lagi di channel saya semoga channel saya bermanfaat ya oke teman teman semuanya disini saya hanya sharing atau berbagi pengalaman atau mau memperlihatkan gitu bagaimana saya dalam melakukan penjualan yang berawal dari saya posting di grup ya grup WA salah satu grup WA dan ada yang masuk seperti ini oke kita lihat dari atas nah kemudian ada yang masuk pencet saya Assalamualaikum mas pengen gelang kokahnya tuh katanya gitu karena saya jualan kokah gitu ya jadi ini yang pesen kokah dan saya jawab silahkan pak kemudian ditanya bisa lihat-lihat gambar gelangnya nah setelah gitu nanti kalau mau jualan wajib ya di barang-barang itu yang barang jualan online yang kita jual itu ya harus ada gambarnya lengkap ya jadi ini sebenarnya seperti ini ini saya kasihkan semuanya biar dia banyak pilihannya terus bawah oh maaf oke kita ulang lagi oke setelah itu nah kemudian dia memilih setelah kita ngasih gambarnya yang ini berapa satunya kemudian kita kan udah tahu harganya yaudah kasih tahu harganya segini segini-gini kalau perlu ya sambil jelasin nah barangnya bagaimana ukuran berapa gitu ya spesifikasinya yang jelas seperti ini nih nah Rp. 15.000 yang ukuran 5mm kalau yang ukuran 6mm berbandingan Rp. 20.000 gitu ya coba yang 5M yang mana kabarnya bisa dibayar di tempat gak ada motif lain saya itu mas gelangnya wah ada saya jauh coba pengen lihat saya kemudian kasihkan lagi yang lain nah Anweta Lamas kalau dalam bahasa Indonesia nya ya yang itu aja mas ini masih Sunda kemudian nah kemudian kasih gambar semua yang ada kebetulan kan dia ingin lihat semuanya yaudah kita lihat perang-perangkan kita kasih lihat dia nah supaya dia memilih nah kemudian semua beda-beda harga silahkan bapak mau yang mana biar saya kasih tahu harganya nah seperti itu saudara simple mudah gitu ini nah ini nah kita kasih tahu harganya 20 ribu pak yaudah pesan 2 kan udah mau mendekati closing ya kalau mau bayar di tempat kemudian saya jelaskan ya kalau mau bayar di tempat minimal pembelian barang 50 ribu pak pakai ongkir ya pak pakai ongkir ya pak kecuali kalau bapak bayar transfer bisa pesan 1 pun ongkir lebih murah saya siap kirim mau bayar di tempat apa transfer usahakan langsung tanya ya jangan banyak dia yang nanya tapi usahakan kita yang banyak nanya gitu itu kuncinya bayar di tempat aja mas oke kalau bayar di tempat minimal belinya 3 pak kirim alamat lengkap nama nomor hp biar saya cek dulu ongkirnya kemudian yang ini aja 1 yaitu harga 25 ribu pak oh yang 20 ribu aja tapi beda warna jadi yang satunya saya pesan 3 kalau bisa bayar di tempat oh siapa kemudian di kirim alamat kemudian kita cek ongkir kirimnya habis berapa setelah kita cek kemudian kata kita tanya bersedia gak gimana pak bersedia gak ini semua ongkirnya kan gitu ini berapa semuanya kemudian kita kasih tau berapa habis semuanya sama ongkir gitu ini 60 ribu tambah 20 ribu 500 dinyamin koka asli pak kita yakinkan pembeli ya kemudian kapan dikirimnya mas dikarenakan imbat di tempat jadi kadang pengiriman agak telat sekitar 2 sampai 7 hari biasanya sampainya oh yaudah gak apa-apa pokoknya saya pesen ya jangan sampai gak dikirim gak kan closing siap pak yang penting bapak serius dan siapin uangnya siap kata dia jelas ya itu alamatnya saya kata dia gitu berarti pesan yang harga 20 ya warna hitam sama coklat kita tanya perjelas lagi biar kita gak salah ngirim gitu ya ya mas katanya siap pak oh yaudah yang penting nyampe aja ditunggu ya siap sukses selalu jualannya supaya berkah amin pak terima kasih doanya ya sama-sama saya pamit dulu ya mas Assalamualaikum dan aku dikataui ya ini pembeli baru ya pembeli baru bukan ini jadi prosesnya seperti itu seperti ini dan jangan lupa ya doa juga ya Alhamdulillah gak ada alangan tinggal kirim ini tinggal kirim barangnya dan sukses jadi begitulah intinya ya pertama ya kita harus jual barang yang asli ya kemudian harga jangan terlalu mahal ya sewajarnya aja lah kemudian dalam hal komunikasi ya kita jangan males lah jangan males bales usahakan penjelasannya yang baik bahasa kutu kata yang baik dan usahakan banyak tanya ya kita yang banyak tanya jangan pembeli yang banyak tanya soalnya kalau pembeli yang banyak tanya itu libat ke kitanya ya nanti kita malah banyak harus balas-balasnya gitu oke seperti itu ya oke jangan lupa subscribe channel ini ya supaya saya lebih semangat dalam mengupload video ya insya Allah saya niatkan ini membuat video ini yang insya Allah berfaedah ya jadi ya menurut saya menurut saya yang bermanfaat pasti saya upload videonya untuk itu kalau mau berteman dengan saya silahkan dengan channel saya silahkan klik subscribe nyalain loncengnya kalau perlu komen atau perlu share oke selamat menikmati ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.